Oke, saya akan jelaskan dulu Untuk login.ptk.nona.asn Username berdasarkan nick Password Silahkan ditentukan sendiri Apabila username nick Tidak terdaftar Silahkan melabur ke jawaban dinasnya Oke Di status data ini Ada data diri pegawai Kerja data sertifikasi dengan status seperti ini Berarti sudah lengkap semua Kita cek Data pribadi Sama seperti sebelumnya, hanya yang membedakan adalah Adanya gelar sosial Dan tempat lahir kebupaten Ini yang harus dilengkapi Oke Selanjutnya data unit kerja Untuk non-ASN hanya bisa Mengedit data pendidik Ini saja penugasan di unit kerja Pendidik atau tenaga kependidikan Hanya dua pilihan Data pegawai Disesuaikan Jabatan lokal Artinya jabatan di sekolahnya Apa namanya Misalnya Disini dia pilih guru BK Oke Kalau misalnya dia guru MAPEL Ya silahkan diketik guru MAPEL Data sertifikasi sudah terisi Tidak memiliki Riwayat tugas tambahan Ini sudah ada semua Misalnya kita mau tambah lagi Misalnya Pilih misalnya guru piket Apa namanya Guru piket apa Disesuaikan dengan nama di sekolahnya SK nya Nomor SK Oke TNT nya Setelah itu Simpan Oke Mohon diperhatikan Kalau muncul seperti ini Berarti masih ada yang belum dikunci Disini ada tertulis Total 1 yang belum dikunci Kita cari tanda icon seperti ini Yang ini Kita klik ini Supaya bisa terkunci Oke Kalau sudah hilang semua Ini sudah terbaca Oke Yang membedakan seperti sebelumnya Disini saya tampilkan Semester ganjil 2004-2025 Teks berjalannya Supaya ditahu Dan tidak ada pertanyaan yang berulang lagi Ini pendatangan semester berapa Disini ada dua kolom Para farcaban dinas Ini masih Tanda tanya Warna biru Artinya belum diperiksa Kalau sudah diperiksa Dan diterima Itu berwarna hijau Simbol centang Kalau ditolak Tanda silang Warna merah Oke Nah ini simbol ini Artinya masih ada Kolom yang belum ditampilkan Nah seperti ini Nah ini Untuk melihat secara Sempurna Ini sudah menghilang Tombol tambahnya Nah seperti itu Koordinator P5 Silahkan tambahkan Sama seperti tadi tugas tambahan Riwayat pembelajaran juga Silahkan tambahkan Misalnya kita tambahkan Misalnya mengajar biologi 3 JP Ini maksimal Bisa dikurangi Kalau misalnya Ada dua guru mengajar biologi di kelas itu Mungkin dibagi Satu JP Satu guru Jadi mungkin ada tiga Silahkan disesuaikan Terus rombolnya Oh ternyata Sudah mengajar Kita cek kembali Oh iya Ternyata sudah mengajar disini Oke Nah ini juga ada Perbedaan seperti sebelumnya Ini ada kolom tambahan juga Jadi setiap data ini Akan nanti di verifikasi oleh Caban dinas Begitu juga untuk Dinas pendidikan Induk Riwayat SK sekolah Riwayat SK sekolah ini Mulai pertama kali Mengabdi di sekolah ini Dan berturut-turut Tidak pernah dia berhenti Kalau misalnya Dia pernah mengabdi 2015 Mulai Dan ternyata 2016 2017 2018 2019 Baru mulai Berarti Nanti di TMT nya disini Nah ini Nomor SK nya Kita masukkan yang 2019 TMT 2019 Disini Karena disitu Baru aktif kembali Kalau berturut-turut Ya silahkan Ditambahkan semuanya Kalau sekolah lain Tidak dimasukkan Nah ini juga Belum di verifikasi SK sekda Kalau memiliki SK sekda Silahkan masukkan Jadi Yang membedakan Dengan Pendataan sebelumnya Menu-nya Itu ada Ini Terbagi dua Data utama Dengan data Riwayat Kalau kemarin Kelengkapan data Disini semua Berjajar Kalau ini saya bagi Karena ini data Utama ini Wajib dia isi Kalau ini Tidak wajib Nanti Kalau pembelajaran Kalau dia bukan Guru Maka ini Tidak tampil Nanti ada Pemberitahuannya Disini Bahwa Ini hanya bisa Diisi oleh Guru Yang bersangkutan Bahwa Saudara Misalnya Tenaga Kependidikan Seperti itulah Kurang lebih Begitu bahasanya Nanti Kalau yang lainnya Sama semua Oke Terima kasih